besar guys oke ini dia penampakan rumah baru upin ipin guys coba kalian komentar di bawah kasih nilai buat rumah baru upin dan ipin temen temen hai guys balik lagi di channel beli duit dan di video hari ini kita bakalan lanjut lagi guys petualangan kita di kampung durian rundun temen temen oke kemarin sudah banyak sekali ya request video ini guys bang kapan renovasi rumah upin ipin bang kapan bedah rumah upin ipin bang kapan rumah upin ipin bang kapan rumah upin ipin oh my god guys sabar dong ya satu-satu kita kerjain temen temen kemarin terakhir kita sudah bikin rumahnya susanti ini dia rumah baru susanti dan siapa disana wow dan hari ini saya mau renovasi rumahnya upin ipin karena banyak sekali yang komentar guys sabar ya dan untuk kalian yang mau request juga rumah feng rumah papa zola rumah titan rumah ultraman rumah saya aduh pelan-pelan guys ya satu-satu kita kerjakan temen temen karena kita gak tau ada apa aja disini jadi kita bisa langsung kerjakan semua guys jadi untuk kalian yang mau tau proses dari pembuatan kampung ini kampung durian runtuh yang lama kita renovasi dan ada juga kampungnya bobo boy nanti juga ada kampungnya power ranger kampung titan dan kampung-kampung yang lain guys pombok doraemon juga kita bakalan bikin disini dan untuk kalian yang gak mau ketinggalan video baru dari channel Bli Dwi kalian langsung aja subscribe channel Bli Dwi temen temen bantu channel ini sampai 3 juta subscriber dan lonceng notifikasinya dinyalain temen temen dan untuk kalian yang sudah mendapatkan notifikasi video terbaru dari channel Bli Dwi kalian komentar di bawah notif squad oke temen temen lihat wih ini adalah rumahnya Susanti ya sudah keren banget kan temen temen rumahnya Susanti ini kayak modern gitu kemudian rumah Upin Ipin sekarang kita bakalan renovasi guys tapi kita tanya dulu apa apa oh ini dia apa apa rumah Upin Ipin boleh di renovasi apa boleh Bli Dwi kalau kamu mau renovasi silahkan kemarin Upin dan Ipin juga sudah ngomong ke opa kalau rumah ini bakalan di renovasi oke apa kita bakalan renovasi wih Upin sudah dikasih renovasi mau renovasi sekarang wah boleh 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 kemarin kan maunya tapi gak jadi kan karena bikin rumahnya Susanti sekarang aku mau renovasi rumah aku sendiri ya oke mantap kita bakalan coba tanya juga Kak Ros ya Kak 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 aduh Kak Ros Kak rumah ini mau di renovasi boleh boleh banget dong maka mau punya rumah yang besar banget dan bisa menampung sama orang kan juga sih pokoknya besar mewah gitu ya oke kita bakalan bikin rumah ini yang besar dan mewah guys tapi sebelum kita mulai saya bakalan ke mode pekerja dulu temen-temen oke temen-temen kita sudah ada di mode pekerja dan kita bakalan langsung bikin rumah Upin dan Ipin guys oke ya ini kita ledakin dulu deh ya ini ledakinnya standar ya jangan terlalu banyak nanti tanahnya bolong temen-temen ya clean and still oke sudah kita taruh TNT disini 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 jangan terlalu banyak woy nanti meledak mancur nanti rumahnya ya oke disini aja guys ya oh my god nah sudah keren ya nah sampai sini aja guys ya waduh ada gajah disini temen-temen oke ini aja dulu kita ledak wah sudah meledak waduh sudah meledak guys semuanya woy mantap kali ini masih ada yang belum meledak waduh 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 rumah itu dalam kena oh my god oke oke ini juga masih belum meledak ya guys ya ini juga kita ledakin temen-temen oh my god nah jangan sampai rumah itu dalam kena ya guys ya oke nice ini masih belum meledak guys dimana ini oke kita tunggu guys oh my god nah wah sudah meledak mantap ya ini juga kita ledak nanti-nanti rumah itu dalam menang nanti ya oh my god guys oke nah ini masih sudah ya kita bakalan nancurkan ini dulu temen-temen kita ratain dulu rumahnya ya waduh temen-temen sudah cukup rata ya waduh ini masih kurang ya jadi kita ratain ini ratain ini nipin oke nah ini bakal jadi rumah opi nipin super keren temen-temen oke oke sampai sini ya oke temen-temen sudah keren nah kita mulai menggunakan block of emerald ya kita tanpa mengurangi desain awalnya ya temen-temen ya mulai dari sini 1 1 2 3 oke ini terasnya oke ini pintu masuknya ada disini guys ya 1 2 oke pintu masuk kemudian 1 2 oke berarti disini nah seperti ini kemudian disini ke belakang 2 2 3 4 oke 40 aja biar tidak terlalu besar ya guys ya atau ini kita besarin 1 blok deh ya seperti ini nice ini juga kita besarin 1 blok bukan besarin 1 blok ya karena rumah ini bakalan jadi keren temen-temen jadi agak modern gitu ya guys ya oke kita segini aja oke pasin-pasin ini pin pasin ini pin oke kemudian ini bakalan jadi teras kemudian ini jadi ruang tamu oke sudah ruang tamu segini oh segini aja ya ruang tamunya guys ya oke nice oh my god kemudian disini bakalan jadi dapur ini agak ke bawah ya oke sudah dan dapur dan kamar mandi ya guys ya ini bukan 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 sabar 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 dong ya ini agak kesini 2 3 4 5 6 oke ini bakalan jadi kamar opa ini bukan dong ipin ini bukan dong 2 1000 years later oke guys ini dia kerangka rumahnya sekarang kita bakalan bikin tembok ya ini pilarnya guys 1 2 3 1 2 3 4 5 oke 5 temen-temen lanjut oke ya seperti itu ini kita bakalan hancurkan nice ini oke ini harusnya kamar upin-upin disini kita ganti kemudian disini dapur ya teman-teman oke nice oke nah ini dapur guys ini kamar ini kamar opa ada disini ya guys ya ini dapur ini kamar mandi kita besarin dikit oke tadi adalah sketch rumahnya upin-upin sekarang kita bikin yang versi modern oke nah seperti ini guys ini yang versi modernnya ya oke kemudian kita lihat dulu oh ini kurang tinggi kita tinggikan lagi 1 blok guys ya menggunakan kuar 2 kali oke seperti itu guys kemudian ini juga kita bakalan kasih nah jadi ini kamar bawahnya temen-temen nanti kita bikin lantai 2 ya kamar bawahnya segini aja ada teras ruang tamu kamar mandi dapur kamar asya kamar opa ini kamar opa kecil ya ini kita bakalan besarin desain lagi dikit kamarnya opa ya guys ya supaya lebih mantap gitu oke nah segini kamarnya opa temen-temen oke nah biar lebih keren kan dan kita lanjut guys ini ada 2 ya 2 blok nanti saya bakalan kasih lampu juga makanya saya kasih 2 blok temen-temen ini kita naikkan ini adalah WC disini guys oke sudah ini memang double ya guys ya kita bikin dulu kerangkanya seperti ini wah ada gajah disana temen-temen disini juga kita naikkan temen-temen seperti ini dan temboknya menggunakan ini ya lime hole guys ini ini apa nih kenapa ada seperti ini guys eh loh kok kurang satu ini ya hmm gimana ceritanya ini bisa kurang satu woy waduh siapa yang bikin ini kok kurang satu berarti ini salah ya ini ini kurang satu guys jadi ini harus sejajar ya tadi sepertinya saya sudah tambahin deh 3 blok kemudian ini juga seperti ini oh tinggal ditambah dikit aja ya santai guys santai santai ya oke seperti ini temen-temen wait dan di bagian sini juga tinggal ditambah oke sudah mantap ya nah ini biar sejajar kayak gini guys wow sudah ini gak ada tembok ya ini disini lime hole temen-temen untuk apa namanya untuk temboknya kita menggunakan lime hole supaya tidak menghilangkan kesan rumah upin ipin guys ya ini tembokin dulu ya nanti apa namanya jendelanya kita bikinin belakangan aja ini wc kita tutup rindu masuk wc nya dari sini ya oke seperti ini guys oh my god nah sudah ini wc nya punya satu pintu ya eh dua pintu temen-temen rumah upin ipin wc nya dua pintu ya oke tapi ini kita bikinnya yang modern guys ya bakalan ada banyak barang-barang modern disini oke sudah pentainya gitu aja di bagian sini juga kita kasih tutup disini juga kita tutup ini bagian dapur punya pintu belakang nanti ya ini juga ditutup ya oke sudah mantap kita ambil yang namanya glowstone kemudian kita taruh di bagian sini guys nah ini gunanya supaya bisa ngasih glowstone di bagian sini ya nanti kasih semua glowstone ya dan kita lanjut di bagian atas sini untuk lantainya menggunakan kayu oa seperti itu guys kemudian kita ambil yang namanya block of core mana nih mana nih block of core ini kemudian kita taruh disini dulu buat atap di bagian depan teman-teman oke seperti ini ya kalau kalian mau bikin bisa kan guys ya ini karena banyak sekali yang request oke sudah kemudian kita kasih style nah seperti ini kesan rumah OPIN-IPINnya gak ilang kan enggak dong ya tapi ini bakal jadi modern guys kalian tunggu video ini sampai habis ya tonton pokoknya sampai habis guys ini kamar pertama kemudian ini bisa dihancurin ya ini satu blocknya bisa dihancurin teman-teman biar gak kelihatan ya langsung pakai gini aja itu ya biar nanti di kamar lantai 2 gak ada sekat garis warna hijau kayak gini oke sudah kemudian kita bikin kamar di lantai 2 teman-teman 2000 years later kita bikin tangganya disini teman-teman ini bukan pintu pintunya bukan disini dong oke modern style-nya kita mulai dari sini satu dua terlalu jauh ya nah kita pakai modern style supaya hemat tempat juga guys oke nice nah naiknya dari sini berarti disini kita hancurkan beberapa block kita hancurkan ya guys ya oke naiknya dari sini teman-teman jadinya sampai disini pinggir dulu Kak Ros pinggir dulu Kak Ros pinggir dulu Kak Ros nice oke nah kan lebih mantap ya tanggal naiknya dari sana kemudian di bagian sini langsung kamar nanti ya sebenarnya gimana nih biar langsung kamar gimana nih ya enaknya gimana guys woi 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 hmm ini ini bukan disini deh biar lebih enak ya guys ya biar lebih mantap gitu loh ini kita hancurkan dulu ya kita mulai dari sini aja deh tangganya oke nah oke mulai dari sini kita ambil tangga seperti ini nice kemudian langsung ke bawah ini nyambung ke kamarnya opah sih tangganya tapi gak apa-apa ya guys ya tangganya opah seperti ini woi oke guys tangganya sudah ya woi lewat 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 nice oke itu tangganya nyambung ke kamar opah jadinya kemudian di bagian sini kita lihat dulu teman-teman ini bisa di diapain gak sih kita lihat dulu guys ya ini kita hancurin kemudian ini bisa ditambah gak sih coba ya oh gak bisa teman-teman berarti ini kamar yang di atas ini agak split ya lagi satu guys ya jadi kita bakalan mulainya dari sini aja teman-teman oh kok ngelag nih oke disini nice oke jadinya seperti ini teman-teman sekarang kita bakalan bikin tembok di lantai dua guys nah ini rumahnya lumayan juga ya kita harus desain teman-teman ya nice oke supaya tidak menghilangkan kesan rumah opini-pini yang warna hijau tapi modernnya juga ada gitu loh ya oke seperti itu dan di bagian mana lagi ini kisah teras jendela guys ya disini kita tutup dan nice itu jendelanya kayak gitu bukan jendela opini-pini tuh memanjang ya teman-teman ya jadi dari sini kemudian dari sini kita hancurkan dan disini kita bakalan seperti ini ya woi mantap ya kemudian ini oke berarti ini full semua ditutup ya teman-teman karena disini kan ada ada ini ya ada teras guys apa namanya ada genteng disana jadi kita tidak bisa ya oke seperti itu guys ini bakalan jadi dua ya kamar dua kamar seperti ini guys kita lihat dulu wah belum tengah-tengah guys kurang ya oh my god nanti kalian jangan lupa ya di komentar di bawah kasih nilai guys ya oke pas kasih-kasih seperti ini ya kasih-kasih nih kasih nih oke guys nice ini bakalan jadi dua kamar kamar Kak Ros dan kamar opah eh ini gak ada ini 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 opah nih saya tahu sekali opah ini gak ada tembok disini oh my god oke nice ini gak ada tembok disana aja kan tadi udah bilang ini kayak apa namanya kosong gitu ya disini guys ya oke ini apa nih oke sudah dikasih seperti ini teman-teman siapa ya oke sabar dulu ya yang bisa dikerjain aja dulu kerjain biar gak salah ya itu kasih lampu belum di bawah juga kayaknya belum kasih lampu ya udah belum nih belum kan di terasnya belum dan ya dikasih stair juga bisa ya sabar sabar pelan-pelan ini bikin atapnya lumayan lama teman-teman karena atap ini bakalan jadi tinggi ya jadi ini bakalan perlu effort yang cukup besar sih oke lewat sini guys kemudian ini juga wih keren teman-teman atapnya tinggi bet oke kemudian dari sini kita arahkan ke sini ya oke 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 woi semuanya bikin atap dong oke upin masih bikin itu boleh ya ini siapa sih gak sih seperti ini teman-teman oh my god sabar ya ini sudah mau dirancangin dong sabar ya oke ya nanti kalau sudah dibikin kan dihancurkan lagi kan sayang ya teman-teman ya ini lama loh buatnya guys ya oke seperti ini teman-teman ini atap ya waduh oke nah seperti ini apakah fast teman-teman semoga aja pas ya oh my god nah oke yuk pas ya oke sudah keren kemudian disini sudah wow jadinya seperti ini kamar upin-nipin ini pakai gini aja ya nanti ya teman-teman ini apa sih kenapa disini dikasih tembok ada tadi dibilangkan gak dikasih ya ini bakalan jadi ruangan yang gimana ya guys ya kita lihat aja nanti guys ya oke nah seperti ini kita lihat teman-teman wih rumah upin-nipin guys ya di bagian sini baru kita kasih kayak tiangnya gitu ya supaya ada yang nyangga teman-teman nah disini bakalan jadi kita ambil dulu glass pen yang warna hijau ya biar sama sih saya pakai warna hijau ya teman-teman ya kita lihat dulu apakah pas dikasih warna hijau gitu kita lihat dulu guys oh lumayan sih lucu oh my god kita kasih glass biasa aja ya tapi yang warna hijau guys oke nah sudah kita bakalan ngancurkan ini oke nice nah oke ini kita kasih glass seperti ini wow bakalan keren teman-teman nah disini juga kita full glass ya disini guys karena disini bakalan jadi ruang santuy santuy oke seperti ini teman-teman dan di bagian sini kita kasih tembokin aja teman-teman ya karena kalau dikasih glass kayaknya gak cocok sih semuanya glass gitu gak cocok guys jadi disini saya bakalan kasih ini guys oke nah seperti ini dan ini juga bakalan kita kasih tembok juga oke oke kita lihat dulu teman-teman wuih sudah lumayan mantap ya rumah upin-ipin dan ini lucu gak sih pake gini guys ini kayaknya aneh sih kelihatannya oke teman-teman begini jadinya rumah upin-ipin dan sekarang kita bakalan hias ke bagian dalam sedikit ya kita lihat dulu guys kamar-kamarnya sudah lengkap ya oke guys sudah lengkap nah disini tinggal dikasih pintu ya ini dikasih pintu seperti ini guys oke kita ambil slab taruh di bagian atas eh kok ngelek nih oke bagian atas ini kita kasih oke di bagian sini juga kita kasih keluar slab dan kita kasih pintu ya guys ya oke oh salah nih oh salah nih oke sudah seperti ini teman-teman berarti di bagian sini kita kasih jendela ya biar lebih mantap guys oke ini kan kayak modern-modern gitu ya oke sekarang tinggal di dekorasi di bagian dalam teman-teman ya tapi sebelum kita dekorasi ini nih gak usah gak usah nih ikutin aja lampunya ya ini sebelum kita dekorasi kesini wow luas ya disini teman-teman kita bakalan dekorasi di bagian luarnya dulu guys ya nah di luar kita bakalan dekorasi menggunakan quartz tire ya jadi kita skip aja ini teman-teman 2.000 tahun later sudah ya guys ya sekarang kita bakalan coba lihat teman-teman akhirnya rumah upin ipin selesai kita dekorasi kita bakalan coba showcase teman-teman nanti jangan lupa kalian kasih di like di komentar di bawah buat rumah baru upin dan ipin guys oke nanti untuk tamannya kita hias besok aja ya segini dulu teman-teman saya juga mau ngasih kolam berenang disini jadi besok aja sih kita perlu 2 hari ya karena rumahnya besar guys oke ini dia penampakan rumah baru upin ipin guys coba kalian komentar di bawah kasih nilai buat rumah baru upin dan ipin teman-teman sudah kita showcase sekarang ya kita mulai dari depan guys penampakannya kayak gini nampak samping tuh kayak gini guys ada kaca disana ya ya apa disana ngapain tuh kemudian disini dampak belakang teman-teman belakangnya kayak gini guys oke kemudian disampingnya ini lewat ini apa ini lewat kemudian disampingnya kayak gini dan depannya lagi oke dan sekarang masuk untuk di depannya kebunnya belum ya nanti kita bikin teman-teman masuknya lewat sini disini ada teras dan disini ada meja dan kursi bisa duduk disini ya kemudian masuknya lewat pintu ini nah masuk di depan ada ruang nonton tv ruang keluarga kemudian kesini ada laci-laci di depan sini ada kitchen kita guys dapurnya kemudian disini ada kamar mandi upin mau berang upin ya ya beli duit sakit perut oke ini ya waduh mau ngaca si teman-teman oh my god ya sudah seperti ini keren sekali kemudian ini kitchennya sudah masuk ke lorong ini ini adalah ruangan rahasia guys ya banyak buku-buku disini kemudian disini bisa lihat rumah itu dalang dan disini kamar opah guys kamar opah sangat minimalis sekali ya kemudian kita bakalan naik ke atas lewat tangga ini oke nah di atas sini bisa melihat rumah itu dalang lagi disini bisa melihat jalan di depan ya teman-teman ya kemudian di bagian sini lihat guys wow disini ada laptop komputer ya dan disini kamar oh ini kamar kak Ross guys ini kamar kak Ross ya ada tipi dan ada komputer lagi dan seperti ini wah kamu nonton tipi upin oh my god oke kemudian di bagian sini juga guys wow ini kamarnya upin upin karena ada 3 kasur ya oke keren sekali guys kamarnya sudah mantap ya ruangannya juga keren-keren coba kalian komentar di bawah sekarang kalian kasih nilai buat rumah baru upin dan ipin guys ya wih keren kan ih keren lah masa gak keren sih rumah baru upin ipin kalian kasih komentar di bawah guys ya dari 10 sampai 100 oke teman-teman sampai disini dulu video kita hari ini tadi kita sudah renovasi rumah upin ipin tapi masih belum semua ya guys ya nanti kita dekorasi kebun dan kolam berenang juga pas kalian ada disini karena ini sudah cukup lama jadi sampai disini dulu video kita hari ini jika kalian menyukai video ini jangan lupa klik like dan subscribe jika belum bisa beli duit sampai jumpa di video berikutnya dadah selamat menikmati selamat menikmati